Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Bang Jai di channel Youtube gue Oke teman-teman di video kali ini gue udah ada objek yang mau gue siapin di depan gue ini ada motor Vario 125 Jadi motor ini radiatornya itu bocor dan olinya itu tercampur air radiator motor jadi rencananya Vario ini akan ganti waterpump nah kalau di motor Vario ini udah bisa diganti waterpump satu set langsung jadi enggak usah diganti silnya kalau dari kalau tadi pagi ada motor fixen yang udah gue upload itu dia hanya ganti silnya aja jadi kalau Vario ini ganti satu set waterpump jadi teman-teman kalau misalkan ini udah kelamaan enggak diganti ini akan merusak dan akan apa ya mesin juga nggak bakal normal dan businya itu akan terus kena air karena air radiatornya itu masuk langsung ke mesin ke mesin jadi buat teman-teman yang punya motor Vario 125 ya kalian perlu tahu kalau di motor Vario 125 itu ada yang namanya waterpump waterpump yang fungsinya untuk pemutaran air radiator Oke teman-teman jadi kalian harus bisa untuk ngecek dan jangan sampai kehabisan air radiatornya Oke itu aja teman-teman video kali ini mudah-mudahan bermanfaat dan semoga channel YouTube saya terus berkembang dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah subscribe yang udah like share dan semoga kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya dan semoga channel YouTube Bang Jai ini terus berkembang dan memberi manfaat kepada teman-teman semua Oke terima kasih teman-teman